Balik lagi di channel Marvel Indo. Nah, kali ini kita mau ngomongin perihal Spider-Man 3 nih fans. Kalian pasti sudah tahu kalau film ketiga Spider-Man yang dibintangi oleh Tom Holland sebagai pemeran utama ini akan mulai syuting pada bulan Juli nanti. Beberapa lokasi sudah diumumkan, seperti di Atlanta. Ini adalah salah satu studio langganan Marvel Studios, karena mereka sering banget syuting di sana. Kemudian ada New York, mungkin Spider-Man bakalan say goodbye sama para Avengers yang ada di Sono. Kemudian ada LA alias Los Angeles. Dan terakhir ada Islandia, yang terakhir kali Marvel Studios menggunakan lokasi ini untuk syuting film Thor The Dark World. Masih belum diketahui kenapa Peter mau ke Sono. Jika sebelumnya di Far From Home Peter pergi ke Eropa untuk pergi study tour, mungkin kali ini Peter mau melarikan diri ke Islandia. Well, kita tunggu aja bocoran selengkapnya. Kemudian sampai sekarang juga masih belum diketahui judul film ketiga ini. Apalagi daftar pemerannya. Tunggu aja sebentar lagi, pasti Marvel akan mengumumkan daftar pemain dari Spider-Man ketiga nanti. Plus, villain-nya. Nah, ngomong-ngomong soal villain, sembari kita menunggu kepastiannya gimana kalau kita buat rumor, kita buat teori, dan prediksi siapa musuh Spider-Man yang akan muncul di film ketiganya nanti. Di thumbnail sendiri tertulis kalau nomor terakhir sangat masuk akal. Itu bukan berarti kita mau clickbait, supaya kalian nonton, tapi memang faktanya demikian. Musuh paling masuk akal akan kita kasih di akhir video. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton videonya sampai selesai, kuy. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke inti video, lagi dan lagi selalu kami ingatkan agar kalian subscribe channel Marvel Indo. Nggak akan rugi kalian subscribe, karena kalian akan mendapatkan info terupdate seputar Marvel dari channel ini. Dan tiap kali kami merilis video terbaru, kalian jadi yang pertama tau. So, jangan lupa subscribe ya fans. Yang pertama ada Norman Osborn. Siapa sih yang nggak kenal dengan villain satu ini? Dia adalah bokap dari teman dekat Peter, yaitu Harry. Dan pernah dimunculkan baik dalam film Spider-Man arahan Sam Raimi, maupun The Amazing Spider-Man, walaupun di film Spider-Man Andrew, porsi penampilannya sedikit. Boss pemilik gedung Oscorp ini bisa jadi akan muncul dalam film Spider-Man ketiga nanti. Pasalnya kita tentu masih ingat kalau dalam film Spider-Man Homecoming, menara Stark Tower posisinya dijual kepada seseorang yang tidak diungkapkan. Tapi dalam film Spider-Man Far From Home, menara ini terlihat didesain ulang. Perbedaan paling jelasnya adalah kini menara tersebut memiliki lubang di tengah yang seolah memberikan kesan modern dan berteknologi tinggi. Selain itu, Spider-Man juga bisa berayun melewati bagian tengah dari menara tersebut. Nah, dengan demikian, bisa saja menara tersebut akan dibeli oleh Norman untuk dijadikan Oscorp dan sekaligus menjadi fondasi untuk kemunculan Sinister Six di masa depan nanti. Tapi banyak juga yang berpikir kalau gedung tersebut akan dibuat sebagai gedung Baxter. Gedung ini adalah markas dari superhero terkenal yang selalu terlihat berempat dan mendapatkan kekuatan mereka setelah terkena radiasi kosmik. Yap, mereka adalah Fantastic Four. Selain menjadi gedung Oscorp, bisa jadi bekas Stark Tower tersebut akan dipakai untuk gedung Baxter. Dan beberapa dari kalian mungkin pernah dengar kalau versi Marvel Studios akan memunculkan vilain Spider-Man yang belum pernah muncul di film sebelumnya. Dan memang terbukti ada Fulcher dan Mysterio. Apa mungkin Norman Osborn akan muncul? Mengingat dia sudah pernah muncul beberapa kali dalam film Spider-Man sebelumnya. Sebelum lanjut ke daftar berikutnya, silakan kalian tulis komentar menurut kalian apakah Norman Osborn akan muncul di film Spider-Man 3. Berikutnya yang kedua ada Scorpion. Nah, jika Norman Osborn tidak ditampilkan di film Spider-Man 3 karena Marvel menginginkan musuh yang fresh, kenapa tidak Scorpion yang akan dimunculkan? Buat kalian yang pernah main game Spider-Man baik versi PS2 maupun versi yang terbaru, pasti kalian tidak asing dengan Scorpion. Salah satu musuh ikonik Spider-Man yang mengenakan kostum kalan jengking. Kita pernah melihatnya muncul di film Homecoming saat berbicara bersama Fulcher yang sedang dinangkap polisi. Alasan kuat kenapa Scorpion muncul adalah di versi komik dia berubah menjadi Scorpion setelah percobaan yang dilakukan kepadanya mengalami kegagalan. Meggargan alias Scorpion kemudian mendapatkan kekuatan karakteristik dari kalan jengking dan kekuatan serta kelincahan yang meningkat. Membuatnya menjadi beringas, menggila, dan sangat benci terhadap Spider-Man. Nah, tahukah kalian siapa yang melakukan eksperimen tersebut? Dia adalah J. Jonah Jemsen. Walaupun tidak secara langsung, tapi Triple J ini mendanai eksperimennya. Dan sosoknya pun sudah diperkenalkan dalam film Spider-Man Far From Home yang tetap menggunakan aktor dari Spider-Man Sam Raimi, yaitu J.K. Simmons. Mungkin saja mengikuti versi komik, J. Jonah Jemsen akan membiayai eksperimen agar Meggargan menjadi Scorpion dan memburu Spider-Man yang dicap sebagai murder alias pembunuh masal. Gimana menurut kalian? Cocok nggak kalau Scorpion muncul di film ketiga Spider-Man nanti? Yang ketiga ada Venom. Ini mungkin terdengar cukup aneh, tapi bisa saja Venom akan menjadi musuh utama di film Spider-Man 3. Kita tentu ingat kalau Marvel sudah mengisyaratkan Spider-Man bisa berayun bukan di MCU saja, melainkan di SMU alias Sony Marvel Universe berkat perjanjian baru yang dibuat saat bulan September tahun kemarin. Asal kalian tahu aja nih, saat proses syuting Venom pertama, ada media yang membeberkan kalau Tom Holland sedang berada di set syuting yang sama dengan set syuting Venom. Ini memunculkan rumor kalau Spider-Man akan muncul di film Venom, tapi sepanjang filmnya terbukti tidak ada. Selain itu, Ami Pascal selaku presiden Sony pada saat itu mengatakan kalau Venom masuk bagian MCU, tapi Kevin langsung membantah statement dari Amy tersebut. Will those movies will all take place in the world that we are now creating for, you know, for Peter Parker? I mean, there'll be adjuncts to it, they may be different locations, but it will still all be in the same world, and they will be connected to each other as well. So there is a chance that Tom Holland as Spider-Man will pop up somewhere? There's always a chance. There's always a chance. Kini setelah kontrak baru, maka kemunculan Spider-Man di film Venom 2 bisa saja terjadi, dan perkataan Ami Pascal akan terwujud. Namun perlu aning ingetin nih, kalau SMU bisa mengambil referensi dari Spider-Man di MCU, akan tetapi di MCU sendiri, SMU tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi intinya Venom 2 akan melawan Carnage, dengan kemunculan Spider-Man sebagai cameo, dan baru nanti, kemudian Spider-Man akan melawan Venom di film ketiganya. Gimana? Apakah kalian setuju dengan Venom sebagai musuh di Spider-Man 3? Sebelum lanjut ke nomor 4, bisalah kalian kasih like-nya. Sekalian tuh, tekan tombol subscribe-nya buat yang belum, biar kita makin semangat bikin konten video seperti ini. Oke? Yang keempat, ada Sinister Seek. Sebelumnya sudah ada penampilan dari Vulture, Shocker, Scorpion, dan Mysterio, yang statusnya aneh yakin belum mati tuh orang. Total udah ada 4, kurang 2 lagi tuh. Dan, oh iya, Venom bisa aja masuk, pasalnya Spider-Man kan bisa munculin karakter dari Sony sekarang. Jadi udah ada 5 anggota Sinister Seek, kurang 1 lagi bakalan seru banget buat ngeroyok Spider-Man. Tapi aneh rasa, Sinister Seek belum pas untuk dijadiin musuh Spider-Man nanti. Beberapa karakter kayak Sandman, Dr. Octopus, dan Norman Osborn, belum pernah dimunculkan dan dimension sama sekali. akan sangat memaksa kalau Sinister Seek dimunculkan. Mending kita lihat list terakhir aja yaps. Yang kelima ada Craven the Hunter. Nah, ini yang udah Ani singgung di awal video tadi. Sebelumnya, sudah ada kisah melawan Vulture, yang tak lain adalah ayah dari kekasih Peter sendiri. Kemudian melawan Mysterio, yang menceritakan harta warisan Tony yang diperbutkan. Nah, kini, ada Craven the Hunter, yang pastinya akan cocok sekali untuk jadi musuh utama di film Spider-Man 3 nanti. Craven memiliki nama lengkap Sergei Cravinov. Sesuai namanya, dia adalah pemburu yang tergila-gila akan tantangan. Dia sangat tertarik dengan buruan yang menurutnya memiliki nilai kesulitan di atas rata-rata. Bahkan di komik pernah diceritakan dia memburu Hulk. Film satu ini telah meningkatkan refleksnya, kecepatan, stamina, kekuatan, dan indranya. Semua berkat ramuan khusus yang dia gunakan. Selain itu, dia ahli dalam menyusun rencana, serta melacak buruannya. Mungkin inilah yang membuat Spider-Man sampai kabur ke Islandia, menghindari kejaran dari Craven. dan yang pasti posisi Spider-Man yang diduga adalah pemburu, membuat dirinya menjadi mangsa untuk diincar Craven. Sangat seru jika nanti Craven benar akan muncul, pasalnya film ini masih fresh, dan belum pernah muncul di film Spider-Man sebelumnya. Oh iya, di versi komik, dia juga pernah berhasil menangkap Spider-Man, dan Peter dikubur hidup-hidup di dalam peti mati selama berhari-hari. Sementara Craven sendiri menyamar menjadi Spider-Man untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang lebih kuat dari Spider-Man sendiri. Entah cerita ini akan dipakai atau tidak, yang jelas Craven The Hunter akan sangat cocok untuk muncul sebagai musuh utama di film Spider-Man 3 nanti. Nah, demikian adalah video mengenai prediksi musuh Spider-Man 3. Menurut kalian mana yang paling cocok? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like juga dan subscribe supaya nggak ketinggalan informatik lainnya. Saya cukupkan sampai di sini. Salam Marvel Indo.